Udang saus mentega, menu simple, enak, gampang bikinnya, dan bahan-bahannya mudah dicari Lalu langsung aja ini ke bahan-bahannya Disini ada mentega atau margarin, bawang merah, bawang putih, jahe, daun bawang, tomat bawang bombay Juga ada kecap inggris, kecap asin, kecap manis, saus tiram, dan saus tomat Langsung aja kita ke langkah-langkahnya Pertama kita potong bawang bombay Potong agak besaran, supaya nanti ada tekstur bawang bombaynya Lalu kita potong cabai rawit, ini opsional ya guys Kalau kalian mau pedas, tambahin aja cabai rawitnya, gak apa-apa Lalu kita akan potong daun bawang, pisahin antara bagian yang putih dan yang hijau Karena yang putih bakalan kita masukin di awal, dan yang hijau kita taruh di akhir Lalu kita akan potong tomat, bawang isinya, supaya tidak berair Kita potong kotak kecil seperti ini Setelah itu kita siapkan satu ruas jahe, lalu kita geprek supaya aroma dan rasanya keluar Jangan lupa untuk halusin dahulu bawang merah dan bawang putihnya Lalu panaskan margarin Dan kalau sudah panas, masukkan udang goreng setengah matang Nah kalau sudah berubah warna, jangan lupa dibalik Pokoknya setengah matang aja, biar ada tekstur crunchingnya Nah kalau sudah ini kita tiriskan, lalu biarkan air dari udangnya menguap Sampai panas kayak gini Lalu kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita iris tadi Tumis sampai wangi Lalu tambahkan 2 sendok makan kecap manis 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan saus tomat Dan yang terakhir, 2 sendok teh kecap inggris Lalu kita aduk rata Dan masukkan udang yang sudah kita tiriskan tadi Bersama dengan daun bawang Masak sebentar dan udang saus mentega siap disajikan Terima kasih PHoti Terima kasih telah menonton!